Bakal calon Presiden, Capres, Anies Baswedan mengatakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBA, lebih banyak membangun jalan umum ketimbang Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Hal tersebut disampaikan Anies saat pidato dalam acara milat ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023. Di media ada tim jurnalis dari media kata data yang mengumpulkan datanya, izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dipandingkan periode-periode sebelumnya. 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km, dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi, ataupun jalan kebupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden PASB, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindu Tuan Guru Bajang, TGB, Zainul Majdi, mengkritik data yang disampaikan bakal calon Presiden, Baca Pres, Partai Nasdem Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono, SB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak pidato bakal calon Presiden, Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun, itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol. Mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 km. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini, saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut ya, melupakan, saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya, mestinya sebagai calon Presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022, itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, mempercelancar arus barang dan jasa, produksi-produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa, jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya, apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316 ribu kilometer jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500 ribu unit air bersih, ada 42 ribu lebih posyandu, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi konsen dari Bapak Presiden Jokowi selama sembilan tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340 ribu kilometer. Jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih.